Apa yang terjadi kalau motor 3 tahun nggak jalan? Apa yang terjadi kalau motor 3 tahun nggak jalan? Nah ini dia, yang pasti banyak sampah disini Terus Kotor, ini tadi udah sempat dilap-lapin ya Karena ditutup jadi masih oke lah ya Ini Temennya jeblos nih guys, jadi 3 tahun nggak jalan 3 tahun mangkrak 3 tahun mangkrak, bukan mangkrak sebenernya nggak dipakai aja Karena kan kita kebanyakan pakai ZX25R kemarin Jadi yang ini nggak terawat nih, makanya sekarang kita mau rapihin Kita rapihin yang ini Kita cek Ini Rem jeblos Stutter Stutter mati Stutter mati ya, nggak bisa hidup Rem belakang juga nih, nggak bisa diinjek Rem belakang nggak bisa diinjek Oke, jadi Penyakitnya Sebenernya bukan penyakit sih ya Karena nggak Dipakai Selama 3 tahun ya Pokoknya 2021 Ya 2021 Kita ngambil ZX25R Udah nih langsung Jadi terbengkal lagi Gini ya Ini jadi Ini jeblos Tapi nggak 3 tahun sih Waktu itu sempat dipakai Sama Om Rama Di bawah sama Om Rama nih Buat San Morian Bareng anak-anak ZX Oke Berarti kita keluarin ya Motornya ya Kita Kita bangun lagi nih Karena sekarang 17 Agustus Oke Ini langsung aja kita keluarin Nggak ada remnya nih Wah Emang ya Kalau Ninja FI itu Posisi Readingnya enak ya Ini stang Upper York Upper York nih Stangnya Upper York Jadi dia ada di atas Kalau ZT kan di bawah Gini ya Tapi ZT25R juga Masih enak sih Ini sih enak banget Kayak bau metik nih Jadi kita mau 17an Motornya merah putih Ya kan Bajunya juga merah Tlananya belum ganti putih Jadi ini kita Hidupin dulu nih Motor Oke Langsung aja ya Ini soalnya Remnya yang jeblos semua nih Ini nggak bisa diinjak nih Remnya Mati Tadi kita sempat ganti Kenal port Ini kita ganti Kenal portnya Nah ini dia nih Kenal portnya yang Tadinya kita pakai R9 Kayaknya terlalu bacot Jadi kita pakai ini nih Biar adem ya kan Gede Gede tuh udah pasti adem deh Apapun merknya ya nggak Biasanya sih kayak gitu Tapi tergantung juga sih Nah ini dia Ban 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 kayaknya nanti Ini udah ada sih Kita gantungin aja nih Pakai Diablo Super Corsa Super Corsa Diablo Nah ini Pirelli Ukurannya 160 ZR17 Nanti kita pasang di belakangnya Oke Sekarang kita rapihin dulu ya Nanti kita tes Mogok apa nggak Oke nanti kita pasang Ban ini ya guys ya Biar Mantul Oke Langsung aja Kita Apa ini nih Nanti pasang nih Single arm Nanti mungkin abis motor itu Kita bakal ngebangun ini ya Nih Ini juga udah terbengkalai banget nih Waduh Jadi ngeliat ini udah Si mata genit Tuhan debuan banget nih Oke Satu-satu Kita Kita Beresin dulu Nah ini udah ngerti nih Motornya udah habis dicuci Ini Udah di charge aki Aki udah di charge Aki udah di charge Jadi karena udah 3 tahun Nggak jalan Yang tadi kita Bahas ya Di awal 3 tahun nggak jalan Ini motor udah selesai ya Dicuci Terus tadi Pertama-tama Ini kita kuras Minyak rem dibuang semua Terus kita ganti Dalemannya Nah terus kita Charge akinya Nah sekarang Untuk rem Tuh Dikit aja udah sampai ya Remnya udah bagus nih Rem depannya Tadinya jeblos Kita buang anginnya Dari sini Tuh Ini udah dibuang Buang di kuras Sekarang ditutup lagi ya Oke Terus Untuk belakang Juga sama Ini Kita kuras Lewat sini Ini tutupnya Dibuang Minyak remnya Masukin dari sini Sekarang Tadi nggak bisa diinjek Sekarang udah bisa diinjek nih Udah enak Eh udah bisa diinjek Wah Sekarang bisa diinjek Oke Walaupun agak dalem Iya Nah terus Untuk mesin Aman Kita cek Oke 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 Stator Oh Mantap Tiga tahun ya Dua tahun lah ya Karena sempet jalan Kemarin tapi cuman sekali Sun Mory Tiga tahun Ninja FI Nggak jalan Jadi Perbaikannya Tes aki Terus Sama rem Yang jeblos Yang lain sih Oke Coba nanti kita Cek jalan ya Semenjak ada jetek ini Semenjak ada jetek Jadi Nggak pernah dipakai sama sekali Nuh Habibiasi ya Sama Sama kan nih Namanya dia nih Hahaha Iya Namanya juga Sayang anak ya Nggak Oke Sekarang kita tes jalan ya Wah Suaranya enak Nih adep Boleh juga nih Dibikin pure song Oke nanti coba kita bawa jalan ya Yang jelas pesin enak tuh Adem banget Asik lah Oke review singkat ya Ini motor pokoknya nih Sengaja gue biarin standart Dari mulai stang standart Semua standart Cuman diganti handgrip aja Bara kuda Sama ini Ini sih ya Hitungannya Ini ya Paling ini doang satu sih Yang diganti Ini doang nih Lenggongannya Semuanya gue bikin standart Kaling rapot Yang lainnya masih standart Pengereman standart Oh iya Sama pelek Gue paling nggak bisa Kalau pakai pelek yang udah lebar Kayaknya kurang enak Ini peleknya Kalau nggak salah 5,5 in Kalau FI yang satunya Gue pakai 6 in Udah itu aja sih Reviewnya Spion juga standart Tuh Semuanya standart Jadi posisi ridingnya Enak banget Nggak pegel 3 tahun nggak jalan Ternyata nggak ada masalah ya Plain-plain aja Mungkin kalau temen-temen Bisa ganti aki Terus Apalagi ya Ya itulah tadi Rem Canvas rem Di cek Munyak-munyak remnya diganti Udah Itu aja Nggak ada lagi Mesin batas Oh iya Sama oli Oli ya Kemarin Kita ganti oli ya Kita ganti oli ya Kemarin ya Kita ganti oli Apa aja kemarin Yang diganti Munyak rem Iya Oli Terus Minyak rem Belakang Minyak Minyak rem Depan Oli Terus Ganti ini juga Nih Oh itu Nggak bisa diinjak Iya Nggak bisa diinjak Terus Tujuh belasan Nek Iya Merah bugi Oke Itu dia Ini diudali Yang punyanya Itu dia Review singkatnya Oke Udah Cukup Cukup Thank you Berisik Berisik Oke Sampai ketemu lagi Di konten selanjutnya Mungkin kita bikin Pure soundnya Kayaknya Seru juga Dibuat Pure soundnya Oke Wih Talkchair 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 ya Coba matiin Terus hidupin lagi Oke Sip 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 Murah apa Yoshinoya Kalau gue nyebutnya Yoshinoya Soalnya pelangi Warna-warni Oke Oke See you on next video ya Coba kelakson Kelakson Kaget dia Sampai kelaksonnya sendiri Sampai kelaksonnya sendiri Sampai kelaksonnya sendiri Terima kasih.